Kita semua berdoa, Ketua DPD 2024, kalau Tuhan izinkan, kakak boleh duduk jadi orang nomor satu untuk Republik Indonesia ini. Saya kenal Lanyala Mataliti atau Ketua DPD Republik Indonesia itu dari umur saya 18 tahun. Saya mengikuti sepak terjang beliau dari zaman Ketua PP Jawa Timur sampai beliau juga maju menjadi politikus. Saya melihat beliau, beliau punya karakter yang sangat oke, punya karakter yang berani dari seorang preman tapi punya pemikiran entrepreneurship. Bahkan dia bisa mengayomi masyarakat dan bahkan saat ini dia duduk sebagai Ketua DPD pun, dia berani langsung terjun ke lapangan. Saya dari Koalisi Indonesia Hebat bersama dengan teman-teman, saya merasa bangga dan saya merasa bersyukur kalau boleh ke depan ada seorang pemimpin yang punya karakter, seorang pemimpin yang mempunyai kepedulian buat bangsa dan rakyatnya. Ya kita doakan saja supaya Ketua DPD Republik Indonesia Lanyala Mataliti ke depan bisa menjadi pemimpin. Kedepan kita sama-sama doakan, sama-sama kita bekerja. Karena buat saya biarpun dia sudah dicolimi, dikatain, macam-macam lah mungkin beritanya sudah tersebar kemana-mana. Saya berharap Ketua bisa terus merangkul, merangkul segala lini, tidak membedakan agama, suku, bahkan apapun. Kita tetap membangun sebuah bineka yang luar biasa, membangun Pancasila yang benar-benar memiliki keadilan, yang memiliki Ketua Nama Esa, bisa Ketua bisa membasmi yang namanya teroris, Ketua bisa membasmi yang namanya intoleran. Karena kami di Indonesia ini membutuhkan pemimpin yang mempunyai integritas. Kita membutuhkan pemimpin yang berani untuk melakukan sebuah terobosan-terobosan. Kami, saya pribadi sebagai Ketua Ketua Nama Koalisi Indonesia Hebat, kami siap berjuang bersama-sama. Dan kalau seandainya Tuhan izinkan sekali lagi Ketua, kakak jadi Presiden 2024, jangan lupakan kami. Kami tetap berdoa sampai sekarang, kami akan tetap bekerja untuk nyalakan Indonesia semakin hebat. Nyalakan Indonesia semakin bersinar. Kami, teman-teman dari Koalisi Indonesia Hebat, siap bersinergi, siap bergandingkan tangan untuk melakukan program-program kerja kakak ke depan. Kalau memang saat ini juga kakak dari Ketua DPD, kami juga dari Koalisi Indonesia Hebat siap bekerja tanpa meminta apapun. Cuma meminta dukungan, doa, dan arahan dari kakak. Sekali lagi, terima kasih Ketua Lanyala. Kita semua berdoa, Ketua DPD 2024, kalau Tuhan izinkan, kakak boleh duduk. Jadi orang nomor satu untuk Republik Indonesia ini. Salam, Indonesia Hebat. Karena saya juga merasa bahwa saya menjadi kepada Allah bahwa saya keamanan. Amin, amin. Saya selalu keliling di seluruh Indonesia. Karena saya mau mengembindikan diri saya untuk rakyat Indonesia agar bukan sejata. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Menjaga! Menjaga! Menjaga!